Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tetapi faktanya kita justru sedang takabur Barang siapa yang merasa dirinya Tawadu merendahkan diri Maka sebenarnya dia itu orang yang sombong Karena tidaklah ada Tawadu Kecuali merasa dirinya tinggi Jadi sewaktu merasakan dirinya tinggi Maka kamu adalah orang yang benar-benar takabur Atau cara memahaminya gampang beginilah Umpamakan Tawadu itu merupakan makon tertinggi seseorang Nah ketika seseorang merasa berada di makon tertinggi Tawadu misalnya, saya Tawadu Nah itu dia merasa sudah berada di puncak ketawaduan Nah perasaan seperti itu adalah perasaan yang menipu Kenapa? Karena ketika dia merasa Tawadu Itu sebetulnya dia sedang Lalu bagaimana cara supaya kita bisa Tawadu yang sesungguhnya Pada hikmah lanjutannya Mas hikmah 2226a Kata-kata kekuatan yang tadi yang berlanjut Bukanlah orang yang Tawadu itu orang yang apabila bertawadu Lalu merasa bahwa dia itu sebenarnya harus berada di atas apa yang dia berbuat Tapi orang yang Tawadu itu apabila dia bertawadu Lalu merasa bahwa dia itu sebenarnya harus berada di bawah apa yang dia berbuat Jadi orang yang bukan disebut Tawadu Kalau seseorang sedang Tawadu itu merasa dirinya Tawadu Orang yang Tawadu itu ketika dia Tawadu merasa dirinya bahwa Tawadunya itu masih belum sempurna Selanjutnya Tawadu yang sesungguhnya itu Tawadu yang terakhir karena melihat keagungan Allah Dan melihat bukti dari sifat-sifat Allah s.a.w Misalnya kita merasa benar Kita hapuskan perasaan tombong tersebut dengan apa melihat Oh Allah yang maha benar Kita bukan yang maha benar Kita senderung Allah zat yang maha aku Kita zat yang maha esil Allah zat yang maha rohman rohi Kita terhadang pikir dan lain-lain Seperti itu Jadi ketika kita sudah melihat keagungan Allah Bukti sifat-sifat Allah yang sempurna Maka kita kemudian akan menjadi kecil Menjadi rendah Itulah Tawadu yang sesungguhnya Jadi Tawadu yang simbul karena melihat sifat-sifat Allah Karena melihat keagungan-keagungan Allah Bukan yang lah Bukan Tawadu Karena ada sifat atau ulama besar di depan kita Kemudian kita bertawadu Itu betul Tetapi alam seindahnya kalau Tawadu kita Karena Allah memerintahkan kita untuk menghormati ulama Kita pun menghormati ulama Bukan semacamnya karena ulama itu sendiri Selanjutnya pada 226B Kita tidak akan bisa keluar dari sifat-sifat buruk manusia Seperti Tawadu Kita tidak akan bisa melaksanakan Tawadu Tengah sebenarnya Tawadu Secara kecuali kita itu memandang keagungan Allah Secara kecuali kita itu melihat sifat-sifat Allah mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa lupa bahasa keagungan ini Mari kita belajar Tawadu Dan terus berdoa kepada Allah SWT Semoga kita dijadikan hamba yang tawadu Yaitu hamba yang selalu melihat keagungan Allah Dan selalu melihat bukti-bukti nyata dari sifat-sifat Allah yang tentu na'al-u'umah Amin Rabbana taqluban minna Innaka antasa minul alim Wasub'alainna innaka antasa wa turrahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashabu anla illaha illa anta Ashabu anla illaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh